Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354 rekan-rekan sekalian untuk video kali ini saya akan memenuhi permintaan atau pertanyaan salah satu subscribers kami atas nama kalau nggak salah akunnya Yanwar Eko Setiawan oke mudah-mudahan sehat selalu isi pertanyaannya ini saya bacakan untuk kolom komentarnya nah ini dia kolom komentarnya mohon maaf saya screenshot Mas Yanwar Eko Setiawan setelah melihat menonton video di channel kami yang berfungsi-fungsi keypad atau tombol pada monitor Porseson PS660 AM kemudian beliau menanyakan bagaimana cara merubah bahasa cara merubah bahasa Mas Nah itu pertanyaan beliau di kolom komentar Oke saya akan coba membantu menjawab pertanyaan tersebut baiklah saya akan coba membantu bagaimana cara merubah settingan bahasa settingan bahasa pada salah satu parameter tentunya parameter untuk setting atau pengaturan pada Porseson PS660 AM ini kebetulan kemudian untuk monitornya tipenya khasih 118 Oke untuk merubah bahasa yang pertama kita tekan tombol kipet monitor ini kipet monitor kita tombol tampilannya seperti ini untuk monitornya kemudian kita tekan tombol 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 kipet nomor satu ini dia kipet tombol nomor satu disini judulnya parameternya spek function nah kemudian kursornya kita turunkan kebawah ini yang atas spek parameter kemudian yang bawahnya ada language atau bahasa kita turunkan kursornya Oke cara menurunkannya kita menekan kipet panah kebawah oke setelah posisi pada kolom bahasa kita tekan tombol enter enter kita tekan nah disini akan muncul pilihan bahasa ada bahasa Cina bahasa Inggris bahasa Korea dan bahasa Jepang nah silakan eh kita bisa memilih salah satu dari keempat bahasa yang tersedia dalam monitor ini cara merubahnya kita tinggal menggeser kursornya kita perhatikan bahasa Jepang atas bahasa Inggris bahasa Cina bahasa Korea ketika kita memilih bahasa Cina kita arahkan kursornya ke bahasa Cina kemudian kita enter kita enter akan berubah bahasa Cina akan berubah bahasa Cina oke sekarang coba kita cek menu-menu parameternya kita lihat semua bahasa Cina kita lihat semua bahasa Cina feedingnya injectornya clampingnya semua bahasa Cina oke kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris kembali kita tekan monitor kursor seperti ini tampilannya kemudian tekan kipet nomor satu kipet nomor satu bahasa Cina kita turunkan kursornya settingan bahasa harus diingat walaupun bahasa Cina kita enter nah kemudian kita pilih untuk bahasa Inggris tadi posisinya kolomnya seperti ini posisi kanan atas kita enter nah kembali lagi ke bahasa Inggris oke kita kembali lagi ke monitor nah kembali ke bahasa Inggris nah demikianlah rekan-rekan sekalian cara men setting atau merubah bahasa jadi parameter bahasa pada kurseson PS 660 AM demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa selalu mendukung channel kami Ashan Engineer 354 caranya tekan tombol subscribe bagi yang belum like video ini dan silahkan share pada media sosial rekan-rekan sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax